Intro Selamat siang peran netizen, manapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Anies Baswedan diwawancari dua media besar di Jepang Wow, luar biasa begitu kan ya Di luar negeri dihormati, di dalam negeri sendiri dijegal Ada apa? Hahaha Saya kira inilah yang kemudian Walaupun Anies Baswedan bukan calon gubernur Tapi mampu mereka, media-media asing menyorot Anies Baswedan Soal demokrasi yang ada di Indonesia Soal pilpres kemarin begitu kan Artinya apa? Artinya bahwa terah dari seorang Anies Baswedan Dimanapun mereka bisa Saya sering mengatakan bahwa seorang Anies Baswedan Mau ditempatkan dengan orang akademisi Mau ditempatkan dengan yang lain begitu kan ya Petani, orang profesor, dokter, diplomasi Mau ditempatkan dengan aktivis Mereka Artinya mereka cocok begitu kan ya Mereka sesuai Apalagi diwawancari media terbesar begitu kan ya Di Jepang disitu Mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini Sudah menjadi sorotan dunia begitu kan Tidak baik-baik aja ya Ya seperti Anies Baswedan ini kan dihormati di dalam negeri Dihormati apa namanya di luar negeri Tapi di dalam negeri sendiri dicegal begitu kan Nampaknya di negara Konoha ini Nampaknya kalau ada orang yang baik Nampaknya udah tidak bisa mereka untuk menjadi calon presiden Kenapa? Ya karena terlalu baik begitu kan ya Apalagi dikaitkan dengan ya Akun Fufufafa Coba bayangkan Akun Fufufafa disitu undanglah di mereka Ya Ke media-media itu mereka melempem begitu kan ya Makanya satu-satunya tokoh yang kemudian menjadi acuan dari negara-negara asing ya Dan bahkan pengaruh tokoh ya Yang ada di Indonesia Ya Anies Baswedan urutan keberapa begitu kan Ya dibandingkan dengan ya seorang Jokowi karena jabatan mereka begitu kan Ya seorang Jokowi kalau dibandingkan dengan presiden kan Presidennya yang kemudian dilihat begitu kan ya Tapi kalau Anies Baswedan ini bukan presidennya Bukan jabatannya Bukan apa namanya Bukan pangkatnya Tapi yang dilihat oleh masyarakat itu Di mata dunia Adalah karakter dari Anies Baswedan Yang kemudian mereka konsisten menegakkan demokrasi yang lebih baik Ya coba Coba saja Gibran undang Mereka begitu kan Ya kemana-mana mereka Ya tidak laku mereka begitu kan Karena bicaranya Gibran hanya Mohon maaf Seharusnya presiden itu harus sama Presiden dan wakil presiden itu harus sama Artinya apa? Coba kita lihat Prabowo Prabowo luar biasa disitu begitu kan Bahasa Inggrisnya oke Mau ditempatkan dengan orang-orang diplomasi oke Mau ditempatkan manapun mereka oke Tapi wakilnya yang susah begitu kan ya Mau ditempatkan dimana begitu kan Makanya Sering ya seorang Saat Pilpres begitu Gibran diundang itu Jarang hadir begitu di acara-acara diskusi itu Ditanya ya Takut ditanya soal mahasiswa Karena yang ditanya Ya tidak jawabannya tidak logis begitu kan ya Tidak punya nerasi untuk masa panjang Ya tidak seperti Prabowo Anies Baswedan disitu ya Mereka punya potensi yang sangat luar biasa Nah dibandingkan dengan seorang Jokowi lah ya Kalau itu melihat dari cara komunikasi ya Mohon maaf cara komunikasi ya Itu jauh begitu Makanya dengan adanya seperti ini Saya yakin dan saya yakin-yakinnya ketika Anies Baswedan diwawancarai dengan media-media asing Menunjukkan bahwa Anak kita Anak bangsa ya Juga diperhatikan begitu kan Oleh media-media luar negeri disitu Ini sangat luar biasa Saya kira ini yang akan menjadi catatan ke depan Bahwa Anies Baswedan Apa namanya Anak bangsa Kalah dijegal manapun mereka tetap tersenyum Tubuhnya tetap bugar mereka begitu kan ya Jadi saya kira Saya kira bahwa dari wawancara Anies Baswedan ini Bisa dipetik bahwa demokrasi yang ada di Indonesia saat ini Begitu kan ya Bisa saja tidak baik-baik aja begitu ya Makanya Pak Anies Baswedan berkesempatan Diwawancarai oleh NHK Atau DanNiki ya Dua media terbesar di Jepang Membahas perkembangan demokrasi di Indonesia Refleksi dari kempanya Pilpres Serta pentingnya Mohon maaf Menjaga hubungan strategis Indonesia-Jepang ke depannya Ini saya kira baik begitu kan Makanya Nampaknya Kenapa bukan Yang seharusnya berbicara Diplomasi dan demokrasi Seharusnya kan Seorang Jokowi Begitu kan Seharusnya seorang Gibran Begitu Kalau seorang Prabowo Sering ya berbicara diplomasi Diundang Begitu kan Makanya di detik-detik akhir ini Begitu ya Yang sering diundang terus Menurut disitu adalah Anies Baswedan dan Prabowo Begitu kan Mau keluar negeri diundang sana Ada diplomasi ini Diplomasi itu Saya kira baik Begitu kan Ya udahlah Biarkan orang itu Mengkritik Begitu kan Silahkan mengkritik Apa aja Yang terpenting Bukan mengkritik Dan menghina Kepribadian seseorang Seperti akun Fufufafa Begitu kan ya Mereka nampaknya Tidak muncul ke permukaan Karena mereka takut Bisa saja Itu terjadi Makanya Nanti sewaktu-waktu Mungkin ya Anies Baswedan ini Akan diundang kembali Ya berbicara masalah Media-media sosial Ya termasuk dari Akun Fufufafa ini Saya yakin dan Saya yakin-yakinnya itu Begitu ya Makanya Dengan adanya wancara ini Ya Ini membuktikan bahwa Anak bangsa Bisa berkiprah Di luar negeri Anies Baswedan juga membagikan Ya pengalaman baru Saat berkunjung ke Jepang Ya Tak hanya sekedar Hiburan saja Namun Mantan Gubernur DKI Jakarta itu Ya ini Juga berkesempatan Diwawancarai Ya sebuah media Ini yang saya amati Orang-orang luar negeri Begitu kan ya Orang-orang luar negeri Kalau kita Lihat Begitu kan Secara fakta Ketika masyarakat Indonesia Berkecolak Soal demokrasi Mereka senang Saya yakin mereka senang Begitu kan Artinya apa Karena masyarakat Indonesia ini Begitu kan Mudah dipecah belah Karena terdiri dari beberapa Apa namanya Beberapa Suku Terjadi Apa namanya Di beberapa golongan itu Sehingga Orang-orang luar negeri Itu gampang Untuk memencah Belah dari Negara kita Soal demokrasi Ya soal demokrasi Soal pemimpin Bagaimana kemudian Pemimpin Yang kemudian Tidak perlu terhadap Terbesar bagi bangsa kita Bagaimana Apa namanya Demokrasi mengalami Kemuduran yang sangat Luar biasa Bagaimana praktek-praktek Koalusi Ini potisme Di negara kita Apakah masih terjadi Di negara kita Ini sibuk Masyarakatnya sibuk Cacimaki Sana-sini Ada Seorang akun Fufu Fafa Yang menjelek-jelekan Salah satu Tokoh Begitu kan Ya sibuk Masalah soal itu Polarisasi itu Besar Apalagi di tahun 2014 2019 Polarisasinya Sangat besar Begitu kan Apalagi Apalagi Pas Kapil Pres 2019 Wah luar biasa Polarisasinya itu Tapi untunglah Seorang Prabowo Bisa meredam ini Dan mendekati itu Salah satunya Begitu Ada plus minusnya Maka di tangan Prabowo Banyak harapan Yang kemudian Masyarakat Jangan sampai Kepemimpinan Dari seorang Prabowo ini Ya Lebih turun Dibandingkan Dengan seorang Jogi Harus diatasnya Begitu Ada terobosan-terobosan Baru Ternyata Dari banyak pendukung-pendukung Seorang Jokowi Para buzzer-bazer Yang kemudian Mendukung akun Fufafa dulu Begitu kan Mulai terbongkar Satu persatu Sekarang Mulai cuci tangan Mereka Ya Inilah akibatnya Yang diperbuat Mereka Justru ketika Anies Bausudan Dijegal Ya untuk Di pilkada Dika Jakarta Bagi Anies Bausudan Santai-santai aja Bagi pendukungnya Santai-santai aja Di situ Kenapa Ya Karena Anies Bausudan Hanya memperbaiki Bangsa Kok begitu kan Memperbaiki Bangsa dan negara Kita Ya Kalau Orang-orang Di situ Apa namanya Dianggap bahwa Anies Bausudan Dianggap pengangguran Wajar dalam Hal ini Begitu Kritik boleh-boleh aja Silahkan Begitu kan Ya Tapi Kritikan itu Jangan sampai Terjadi seperti Yang dialami oleh Akun Fufufafa Ya Yang sekarang Habis-habisan Dibongkar Di situ Ngeri-ngeri sedap Ini bos Ya Makanya Kalau Anies Bausudan Diwajari Ya sabar-sabar aja Santai-santai aja Toh pada hakikannya Yang menjalani Anies Bausudan Kok bukan orang lain Ya Mau jadi pemimpin Atau tidak Tergantung dari Anies Bausudan Kenapa Anies Bausudan Hanya ingin memberikan Kontribusi besar Terhadap bangsa kita Makanya Ya Makanya Seperti kepemimpinan Dari seorang Prabowo Itu kan terlalu banyak Orang yang kemudian Dukung sana-sini Pada kenyataannya Pendekatan secara Secara Politik Mereka menginginkan Kekuasaan Begitu kan Dalam artian Ya jabatan ini Jabatan itu Begitu Tapi kita tunggu saja Ya Dampaknya Prabowo Tidak seperti itu Ya Prabowo sudah pernah Mengatakan Nanti di kementerian itu Tidak lagi yang namanya Ini anaknya siapa Ponaannya siapa Lalu kemudian Latar belakangnya siapa Yang dicari disitu Dari seorang Prabowo Adalah Benar-benar Anak bangsa Yang punya integritas Untuk memanjukan Bangsa dan negara Karena tujuan Dari seorang Prabowo Itu satu Bagaimana Kesejahteraan masyarakat Kemiskinan Bisa diatasi Itu Begitu kan Kesehatan Dan pendidikan Itu fokus utamanya Dari seorang Prabowo Saya kira ini sejalan Dengan realitas sosial Sejalan dengan Masyarakat yang ada Begitu Pada hakikannya Nanti Angka kemiskinan Kita lihat saja Di kepemimpinan Dari seorang Jokowi saja Satu periode Sampai dua periode Begitu kan Angka kemiskinan Ya itu-itu aja Mereka Begitu kan Padahal sudah ada Bangsos Malah Bangsosnya yang dikorupsi Begitu kan Ini Ini harus Begitu kan Makanya Penanganan terbesar Saya berharap Kepada seorang Prabowo Nantija Kalau memimpin Maka Korupsi Tambang ilegal Kesehatan Pendidikan Terus kemudian Angka kemiskinan Apalagi terutama Masalah soal kesejahtera Ini benar-benar Dipartikan Tidak usah Apa namanya Mulu-mulu Untuk Memberikan Program-program itu Begitu kan Karena nampaknya Inilah yang diharapkan Oleh masyarakat Makanya Biasanya Efektivitas dari Seorang program Maaf Dari program Dari Presiden Biasanya 4 tahun Begitu kan Tidak sampai 5 tahun Atau bahkan Atau bahkan Begitu kan Atau bahkan 3 tahun itu sudah Masyarakat Mereka masih fokus Setelah 3 tahun Ya kita lihat saja Mereka sudah sibuk Yang didudorkan Nama-nama muncul Begitu kan Nama-nama muncul Presiden Siapa Begitu kan Sudah muncul disitu Akhirnya apa Terganggu dengan Konsentrasi itu Makanya Kalau Kalau ini Seorang Prabowo bisa Mengunci ini semua Saya kira Prabowo bisa Dua periode Begitu ya Tapi sayang Jangan Gibran lagi Begitu kan Walaupun seorang Prabowo Bisa Dua periode Begitu sudah di depan Mata menang Ya Seperti Pak SBY Seperti Pak SBY dulu Begitu kan Di dua periode itu Saya kira Ambillah dari orang lain Bukan Gibran Saya kira seperti itu Kenapa Ya Saya kira Apa namanya Kapasitas dari Presiden dan Wakil Presiden Harus punya pengalaman Yang sangat luar biasa Ya saya kira Gibran itu bukan Tidak cocok Sebenarnya cocok Siapapun cocok Cuma pengalamannya Yang kurang Ya Bukan jadi wali kota Loncat menjadi wapres Itu kita harus ada Setara dulu Begitu kan Ya Selevelnya harus Gubernur lah Begitu kan Punya pengalaman yang baik Punya pengalaman yang strategis Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe